Terbitnya surat penatapan nomor 199.45 Garis Miring 338 Garis Miring KUM 2020 yang merupakan perpanjangan status tanggap darurat non-alam COVID-19 di Kabupaten Banjar dan pelaksanaan karantina khusus pasien COVID-19, Westhouse Sultan Sulaiman resmi menjadi tempat karantina khusus bagi pasien positif COVID-19. Peresmian dilakukan Bupati Banjar Halilur Rahman diawali dengan pemotongan tumpeng. Setelah melihat kondisi dan fasilitas yang diberikan untuk para pasien, Bupati Banjar Halilur Rahman mengatakan Westhouse ini sudah disiapkan dengan baik dan sudah siap untuk ditempati para pasien positif COVID-19. Dinas Kesehatan kita sudah siap menyiapkan pasien yang akan masuk. Sebab nanti soalnya sudah ada juga. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dia Utdin, mengatakan abad karantina khusus pasien positif COVID-19 langsung akan diisi para pasien yang terkonfirmasi positif. Jadi kita, rumah karantina ini kan sudah siap, jadi kita sudah ada yang inden malah. Jadi ada buka yang baku apis Kesehatan yang sudah minta supaya memasukkan pasiennya ke perusahaan. Jadi siang ini jam 2, kita akan memiliki anak-anak penjemputan di sini. Sementara itu, pasien yang terdana ini dicoba kita bagaimana sistem di sini. Guesho sendiri sebelumnya sudah dipungsikan sebagai tempat karantina bagi pasien yang menunggu hasil swab atau hasil rapid test reaktif. Setelah diresmikan Guesho sebagai tempat karantina khusus pasien positif, pasien reaktif akan ditempatkan di Pusat Sarana Belajar Bersama yang juga sebelumnya telah disiapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi, Banuatif.com melaporkan.